Halo Bede Gers Hai kekayaan Sule dan Andrei Talani? Mari kita bongkar! Rumah Mewah Pemilik nama etnisutisna atau yang akrab dipanggil Sule, ini punya rumah mewah dan megabak istana. Rumah ini berlokasi di daerah Bekasi, Jawa Barat dan berdiri di atas tanah seluas 1.500 meter persegi. Konsep rumah Sule didesain dengan gaya mediterania, dengan catu warna putih dan emas yang mendominasi. Saking luasnya nih Bede Gers, rumah rumah Sule memiliki 10 kamar tidur, garasi yang luas, sound dan pendopo untuk bersantai dan menerima tamu, musola, kantor, cim hingga kolam renang. Dengan fasilitas yang sangat lengkap ini, harga rumah Sule ditaksir mencapai 15 miliar rupiah. Sementara itu, Andrei juga tak mau kalah. Andrei memiliki sebuah rumah super besar dan mewah yang berdiri di atas lahan seluas 1.100 meter persegi. Rumah yang dibangunnya sejak 2016 ini memiliki gaya American Classic, dengan sentuhan warna putih dan emas sehingga tampak megah dan elegan. Rumah mewah milik Andrei ini memiliki beberapa kamar yang sangat luas dan megah. Juga ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dan musola yang tak kalah luasnya. Tak hanya luas, pedikers, mas Andrei bahkan melapisi beberapa bagian rumahnya dengan emas 22 karat. Salah satunya adalah ranting lampu di ruang makan. Di bagian luar, terdapat kolam renang yang cukup luas dan area kosong di samping kolam untuk mengadakan pesta kecil-kecilan. Harga rumah mewah Andrei ini ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Tekannya rumah mewah, Sule juga memiliki sederat kendaraan mewah yang terparkir di garasinya. Di antaranya adalah Ford Mustang EcoBoost seharga 3 miliar rupiah, Jeep Wrangler seharga 900 juta rupiah, Honda Civic VTEC senilai 500 juta rupiah, Toyota Alphard senilai 1 miliar rupiah, hingga sebuah mobil minivan putih milik Putri Delina. Nah, selain mobil, Mas Sule juga mengoleksi kendaraan roda dua, yaitu Harlan Davidson Sportster 48. Motor berkapasitas 1200 cc berselinder ganda ini dibeli Mas Sule dengan harga 1 miliar rupiah. Nah, kalau Mas Andrei memang dikenal hobi otomotif dari dulu. Mas Andrei mengoleksi 11 mobil dari yang klasik hingga modern. Di antaranya adalah mobil klasik plus 500 berwarna hijau yang harganya diperkirakan 300 jutaan rupiah. Volkswagen kodok berwarna biru, Ford Mustang Schallbuy yang harganya diperkirakan mencapai 9,7 miliar rupiah. Ferrari klasik berwarna merah, Jeep, Mercedes, BMW, hingga Jaguar. Selain mobil Anda juga mengoleksi motor, mulai dari Harlan Davidson, TASPA, dan juga sebuah motor bergaya Calve Racer. Sumber Kekayaan Sebagai artis papan atas yang serba bisa, Sule memiliki banyak lumbung penghasilan. Sule malah disebut-sebut sebagai salah satu komedian dan presenter dengan bayaran yang sangat-sangat fantastis. Dilansir dari dailyasia.com, Hodar Sule sekali tampil sebagai komedian ataupun presenter diperkirakan berkisar 30 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Bahkan di bedikers, Mas Sule bisa mengantongi penghasilan sebesar 1 miliar rupiah setiap bulannya. Wow! Penghasilan ini juga berasal dari penjualan album musik miliknya, bintang iklan, channel YouTube, endorsement di media sosial, hingga berbagai bisnis yang dijalankannya. Mulai dari usaha warnet, salon, hingga clothing line. Wow, banyak banget ya! Dan tanya berbeda dengan Mas Sule, Mas Andre juga memiliki banyak sumber penghasilan. Dilansir dari dailyasia.com, Honor Mas Andre sebagai presenter per episode-nya mencapai 50 juta rupiah. Selain itu, sumber penghasilan lain berasal dari channel YouTube miliknya, Honor Man Film dan Sinetron, jual-beli mobil klasik, endorsement di media sosial, hingga bisnis kuliner yang dijalankannya. Total Harta Kekayaan dan Karir Sule dan Andre kini bertransformasi menjadi pesohor dengan kekayaan yang fantastis. Dilansir dari grid.id, total harta kekayaan yang dimiliki Sule mencapai 29 miliar rupiah. Sementara Andre, kekayaannya diperkirakan mencapai 21,3 miliar rupiah. Sebagai sepasang sahabat, karir Sule dan Andre juga seolah berjalan seiringan. Meski memulai karir dengan jalur yang berbeda, keduanya justru mencapai kegemilangan karir di dunia hiburan sebagai komedian dan juga presenter. Andre dan Sule hampir selalu tampil di acara yang sama, mulai dari OVG di Trans7, hingga ini talk show di Nat TV. Nah, pedigir situlah tadi perbandingan harta kekayaan Sule dan Andre Taulani. Meski sama-sama pernah mengalami berbagai tantangan kehidupan, termasuk hidup melarat, keduanya kini telah menjadi pesohor dengan kekayaan yang fantastis. Apa yang diperoleh Sule dan Andre saat ini merupakan buah dari hasil dan kerja kerasnya yang tak kenal menyerah. Oke, demikian informasi kali ini semua menginspirasi ya. Dan jika kalian punya informasi menarik terkait video ini, silahkan dibagikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!